Hujan yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya sejak pagi membuat genangan di sejumlah wilayah. Di antaranya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan di Pademangan, Jakarta Utara. Luapan air anak kali sekretaris membuat permukiman warga di Jalan Kebun Juruk Baru, Jakarta Barat, banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm. Banjir membuat aktivitas warga terganggu. Warga berharap pemerintah kota Jakarta Barat menormalisasi anak kali sekretaris agar permukiman tidak terus dilenda banjir. Sementara genangan muncul di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur setelah hujan deras sejak dini hari. Buruknya derainase di kawasan ini membuat jalur tergenang dan mengganggu pengendara yang melintas. Bahkan sejumlah pengendara motor nekat melawan arus demi menghindari genangan. Genangan juga muncul di sejumlah ruas jalan Jakarta Utara. Di Jalan R.E. Marta Dinata, Parang Tritis, Pademangan, Jakarta Utara, genangan mencapai 15 cm. Sejumlah pengendara roda dua putuskan melintasi trotoar untuk menghindari genangan. Drenase yang buruk membuat air tidak dapat mengalir ke laut. Sementara tim dari Sumber Daya Air turun ke Jalan Gunung Sahari untuk menyedot air dan membuangnya ke kali ancol. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!